...alih ke Master Yan. Kamu juga harus berpaling padaku, kata Tuan Fu. Dia tidak ingin ketinggalan. Saya akan. Guning merasa ingin tertawa. Kedua senior ini sungguh menyenangkan. Setelah Guning pergi, Tuan Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, gadis ini benar-benar luar biasa. Memang. Dia bahkan memotong tiga batu giyok tingkat tinggi pagi ini, dan menghasilkan seratus juta yuan sekaligus. Tuan Fu menambahkan. Apa? Bagaimana itu mungkin? Dia memotong tiga batu giyok tingkat tinggi dalam satu pagi. Tuan Yan terkejut. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Tuan Fu tidak menyebutkan Guning akan membuka perusahaan perhiasan. Jika dia berkata demikian, Tuan Yan mungkin akan terkejut dan bodoh. Tuan Fu tahu apa yang bisa dia katakan dan apa yang tidak boleh dia katakan. Perusahaan Guning belum mendaftar. Tidak pantas untuk mengatakannya sekarang. Guning sudah memanggil sopirnya ketika dia meninggalkan jalan perjudian batu. Sopirnya telah tiba setengah jam yang lalu, tetapi Guning telah bertemu Tuan Fu dan Tuan Yan di tengah jalan, dan dia terlambat setengah jam. Ketika dia keluar dari jalan barang antik, dia melihat mobil yang dikenalnya dan pergi. Namun ketika dia membuka pintu mobil, dia menemukan pengemudinya adalah pria yang berbeda. Sebelum Guning sempat bertanya, pemuda itu membuka mulutnya terlebih dahulu. Senang bertemu denganmu, Nonagu. Sopir yang mengantarmu ke sini merasa sedikit tidak nyaman, jadi aku menggantikannya menjadi supirmu hari ini. Guning tidak meragukannya. Dia menganggup, lalu naik ke mobil. Mobil dihidupkan lalu pergi. Berkendara menjauh dari jalan barang antik, mobil tidak kembali dengan cara yang sama seperti ketika mereka datang ke sini. Sebelum Guning sempat bertanya lagi, pengemudi muda itu menjelaskan, sekarang jam sibuk. Ada kemacetan di depan. Kita bisa menempuh jalan lain, dan menghemat waktu. Kami akan kembali ke hotel dalam waktu satu jam. Guning tidak akrab dengan kota G, tapi dia tahu kota itu pasti sangat ramai di jam sibuk. Karena itu dia tidak meragukan penjelasan pengemudi itu. Seperti yang dikatakan pengemudi muda itu, dia memilih jalan yang tidak terlalu ramai. Namun sekitar 20 menit kemudian, mobil tersebut melaju ke arah sekutu di tempat terpencil. Guning kemudian menyadari ada sesuatu yang salah. Dia segera mencengkram leher pengemudi muda itu, dan berkata dengan dingin, hentikan mobilnya. Pengemudi muda itu tidak menyangka Guning akan menyadarinya secepat itu, dan dia sangat kuat. Ketika lehernya dicengkram, dia hampir tidak bisa bernapas. Dia menghentikan mobilnya tanpa sadar. Katakan padaku, siapa yang mengirimu? Guning bertanya. Pengemudi muda itu tidak menjawab pertanyaannya. Sebelum sempat, beberapa pria berlari mengepung mobil dari jarak 2 meter. Guning kesal. Dia langsung membuat pengemudi muda itu pingsan. Apakah gadis itu baru saja membuat pengemudinya pingsan? Seorang pria yang berdiri di depan mobil melihat apa yang baru saja terjadi di dalamnya. Dia berkata dengan terkejut kepada pria lain di sampingnya. Apa? Pria lainnya juga terkejut. Seorang gadis remaja membuat pria dewasa pingsan. Tapi pria itu sama sekali tidak takut pada Guning. Dia malah memerintahkan, tarik gadis itu keluar sekarang. Namun, sebelum ada yang maju, Guning membuka pintu mobilnya sendiri. Mata giyoknya penuh kekuatan sekarang, dan dia juga penuh energi. Dia sama sekali tidak takut pada pria-pria di luar ini. Guning sendiri yang keluar, jadi pria yang berencana menariknya keluar berhenti. Saat mereka melihat wajah Guning, semua pria kagum dengan kecantikannya. Gadis muda yang cantik! Guning dengan dingin melirik pria di depannya. Mereka semua berusia antara 20 dan 30 tahun, dan berperilaku seperti gangster. Mereka pasti gangster. Guning berpikir sendiri. Pria yang menjadi kepala mereka berusia sekitar 30 tahun. Dia adalah pria bertubuh besar dengan sweater hitam dan celana longgar. Dia tampak kasar. Jika orang biasa melihatnya, dia akan ketakutan, tapi Guning bukanlah gadis biasa. Dia tidak takut sama sekali. Li Shenzhen mengirimu ke sini, kan? Itu adalah nada afirmatif. Guning hanya memiliki hubungan buruk dengan Li Shenzhen ketika dia berada di kota G. Tidak ada yang akan melakukan itu kecuali dia. Mendengar itu, orang-orang itu tampak terdiam sesaat. Mereka terkejut Guning mengetahui siapa yang ada di belakang mereka. Mereka segera memahami bahwa Guning pasti memiliki hubungan buruk dengan Li Shenzhen sebelumnya, jadi dia tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu, kepala suku tidak mau bersembunyi. Gadis muda, karena kamu tahu dengan siapa kamu mempunyai hubungan buruk, kamu pasti tahu bahwa kamu telah melakukan kesalahan besar. Kami di sini hari ini untuk memberi Anda pelajaran. Maaf, kata kepala itu. Mengetahui hal itu, Guning membenci Li Shenzhen. Li Shenzhen bahkan tidak repot-repot menyembunyikan dirinya. Sepertinya dia terlalu percaya diri. Memang benar, Li Shenzhen sangat percaya diri sehingga dia yakin Guning hanya bisa menyerah pada pria dewasa ini. Oh, karena kamu tahu seseorang tidak akan pernah merasa kesal, bukankah kamu takut aku adalah salah satu dari orang-orang yang tidak boleh memiliki hubungan buruk denganmu? Guning bertanya dengan tenang. Dia tidak tampak takut sama sekali. Mendengar itu, orang-orang ini terdiam sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak. Gadis muda, tahukah kamu siapa kami? Kami dari King Gang. Geng King! Pernahkah Anda mendengar tentang kami? Kami adalah salah satu dari dua geng terbesar di daratan ini. Dan kamu tidak akan pernah bisa membalas dendam pada kami, kata pria itu dengan nada meremehkan. Guning merasa gugup. Dia tidak menyangka mereka berasal dari geng King. Bagaimanapun, karena mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah terlebih dahulu, Guning memutuskan untuk melawan mereka sampai akhir. Selain itu, dia tidak percaya ketua geng itu adalah pria yang tidak rasional. Jika demikian, bagaimana dia bisa menjadi kepala? Bagaimana dia mengelola pengikutnya? Saya tidak ingin membalas dendam, Guning mengompres bibirnya, dan berkata dengan ringan. Saat para gengster itu yakin dia pasti ketakutan, Guning melanjutkan. Karena kamu tidak bisa mengalahkanku. Setelah itu, Guning menyerang mereka terlebih dahulu. Dia datang langsung ke arah yang disebut kepala, tiba-tiba menendang perutnya. Guning bergerak terlalu cepat, Jadi pria itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Ia dipukul tepat di bagian perutnya, lalu ditendang ke udara seperti baru saja dihantam benda berat. Tepat setelah itu, dia terjatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Tiga pria lainnya membulatkan mata karena terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Apakah mereka sedang bermimpi? Guning sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Dia langsung menyerang pria lain. Meskipun orang kedua menyadari kedatangan Guning, dia dipukul tepat di pipinya sebelum dia bisa melawan. Orang kedua langsung terjatuh ke tanah sambil meludahkan darah dengan beberapa gigi tanggal. Dua gangster lainnya sekarang merasa sedikit takut, tetapi mereka tidak ingin melarikan diri seperti pengecut. Jadi mereka mengangkat tinju mereka, berlari ke arah Guning. Guning melepas ranselnya, melemparkannya untuk memukul pria depan yang berlari ke arahnya. Kepala orang depan itu dipukul dengan kekuatan yang besar lalu dibenturkan ke dinding di dekatnya. Dia jatuh karena pusing sesudahnya. Guning menggunakan ranselnya untuk memukul orang terakhir, tapi pria itu melarikan diri dengan cepat. Namun, Guning segera menendang kakinya ke arah lutut pria itu. Orang terakhir tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan menekuk lututnya. Wah, apakah kamu melamarku? Maaf, kamu tidak pantas untukku, Guning mempermalukannya. Dia kemudian memukul pria itu tepat di kepalanya dengan ranselnya lagi. Pria itu tidak dapat menghindarinya kali ini, dan terjatuh ke tanah. Empat gangster semuanya dipukuli hingga jatuh oleh Guning dalam beberapa menit. Meskipun mereka tidak dipukul sampai menjadi cacat, mereka tidak dapat berdiri lagi. Guning tidak langsung pergi. Dia malah berjalan ke kepala mereka. Kamu, apa, apa yang ingin kamu lakukan? Kepala itu ketakutan. Dia ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa berdiri, apalagi melarikan diri. Guning tidak menjawab pertanyaannya. Dia mengangkat teleponnya di tanah, dan bertanya, apakah Li Shenzhen meneleponmu? Ya, ya, pria itu segera menjawab. Kemudian, Guning membuka ponselnya, memeriksa panggilan terakhirnya. Nama Li Shenzhen benar-benar tertera di sana. Dia menelepon pada pukul 14.15, dan panggilan itu berlangsung selama tujuh menit. Apa yang Li Shenzhen ingin kamu lakukan padaku? Berapa harganya? Guning melanjutkan, Dia-dia ingin kami memperkosamu, dan merekanya dalam video, lalu mengunggahnya ke internet. Dia membayar kami 100 ribu yuan untuk itu, jawab pria itu. Guning mencibir, tapi wajahnya tampak dingin. Matanya penuh kesal. Pemerkosaan, merupakan cara yang biasa dilakukan seorang wanita dalam menghadapi wanita lain. Xiao Fei Fei pernah melakukan itu sebelumnya. Guning berasumsi wanita yang akan memiliki hubungan buruk dengannya di masa depan mungkin akan melakukan hal yang sama. Dia tidak meragukan hal itu. Namun Xiao Fei Fei hanya membayar beberapa ribu yuan, sedangkan Li Shenzhen membayar 100 ribu yuan. Apakah martabat Guning hanya bernilai 100 ribu yuan? Tidak, martabat Guning sangat berharga. Kali ini, Guning benar-benar tidak akan memaafkan Li Shenzhen. Meskipun Xiao Fei Fei telah melakukan hal yang sama padanya, Xiao Fei Fei tidak bisa mengancamnya sama sekali. Dia bisa menghukum Xiao Fei Fei dengan cara yang lembut, tapi bagi Li Shenzhen, yang meminta bantuan King Gang, itu adalah masalah besar. Guning benar-benar kesal. Dia menggunakan telepon pria itu, langsung menelepon kembali Li Shenzhen. Pada saat yang sama, Li Shenzhen sedang makan bersama Qin Yifan di sebuah restoran. Suasananya cukup harmonis. Yifan, ku dengar ada film berjudul Growing Up Together yang akhir-akhir ini sangat populer. Mengapa kita tidak pergi dan menontonnya bersama? Li Shenzhen mengundang Qin Yifan dengan antisipasi di matanya. Dia ingin menonton film itu karena suatu alasan. Film ini terutama bercerita tentang pasangan yang tumbuh bersama. Dia dan Qin Yifan juga tumbuh bersama. Oleh karena itu, Li Shenzhen bermaksud menggunakan film tersebut untuk mengungkapkan perasaannya kepada Qin Yifan. Meskipun ini bukan pertama kalinya Li Shenzhen memberitahu Qin Yifan perasaannya terhadapnya, dan dia telah ditolak berkali-kali, dia terus berusaha karena dia mencintai Qin Yifan. Terlebih lagi, pernikahan mereka akan sangat membantu keluarga Li. Maaf, ada yang harus aku tangani. Kamu bisa pergi dengan temanmu, kata Qin Yifan. Itu hanyalah cara dia menolak. Setiap kali aku mengajakmu menonton film, kamu selalu sibuk. Meskipun Li Shenzhen tahu semuanya akan berakhir seperti itu, dia merasa sakit hati ketika mendengar jawabannya. Dia telah merendahkan dirinya dihadapannya dengan kemampuan terbaiknya. Kenapa dia tetap bersikap dingin? Li Shenzhen adalah seorang wanita cantik, i dan terpelajar dari keluarga kaya. Dia memiliki semua yang diharapkan pria dari seorang wanita. Dan dia memiliki pengagum yang tak terhitung jumlahnya, tapi Qin Yifan jelas bukan salah satu dari mereka. Dia tidak akan menjadi adik perempuannya, atau pacarnya. Dia ingin menjadi istrinya. Yifan, Li Shenzhen ingin mengatakan lebih banyak, tetapi teleponnya berdering. Ponsel Li Shenzhen diletakkan di tepi meja makan. Peneleponnya adalah Liu. Li Shenzhen merasa gugup sesaat, lalu dia merasa senang. Uem, aku perlu menerima telepon ini. Li Shenzhen mengambil teleponnya segera berdiri dan meninggalkan tempat duduknya. Dia tidak inginkin Yifan mendengar sepatah katapun. Li Shenzhen langsung berlari keluar. Dia menjawab telepon. Karena kegembiraan, dia bertanya terlebih dahulu sebelum pihak lain dapat membuka mulut. Hei, Liu, apakah kamu sudah menyelesaikannya? Saya akan mentransfer sisa 50 ribu yuan ke rekening Anda nanti. Oh, Nonali, harga diriku hanya bernilai 100 ribu yuan di matamu? Guning mencibir. Kamu mendengar suara Guning, Li Shenzhen gemetar karena terkejut. Dia hampir membuang ponselnya. Mengapa? Bagaimana mungkin? Apa yang sudah terjadi? Mengapa mereka mengambil uang itu tetapi gagal melakukan apa yang dimintanya? Nonali, saya akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Dan Anda akan membayarnya. Hati-hati. Guning memperingatkannya dengan jelas. Kamu berani mengancamku? Meskipun Li Shenzhen merasa takut, dia kesal dengan kata-kata Guning. Wajahnya berubah, dia tampak gana sekarang. Ya, saya memang mengancamu, Guning mengakui tanpa ragu-ragu. Li Shenzhen sedang marah sekarang, tapi juga merasa menyesal. Setelah beberapa saat, Guning menambahkan, Nonali, karena Anda mampu melakukan itu, Anda harus menanggung konsekuensinya. Kemudian Guning menutup telepon sebelum Li Shenzhen sempat mengucapkan sepatah katapun. Li Shenzhen sangat marah hingga dia hampir menghancurkan ponselnya. Dia sebenarnya tidak tahu latar belakang Guning, tapi karena Guning memiliki telepon Liu untuk meneleponnya, Guning pasti bukan orang biasa. Karena itu Li Shenzhen merasa tidak nyaman dengan ancaman Guning. Sekarang, Li Shenzhen benar-benar sedang tidak mood untuk menonton film. Dia memaksa dirinya untuk menyelesaikan makan bersama Qin Yifan, lalu memintanya untuk mengantarnya pulang. Dia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi padanya dalam perjalanan pulang. Li Shenzhen berhenti meminta Qin Yifan menemaninya, yang membuatnya bahagia. Tapi jika dia tahu alasannya, dia mungkin tidak akan setenang itu. Di sisi lain, Guning menutup telepon, lalu langsung melemparkannya kembali ke pria itu. Dia berbalik dan pergi. Guning tidak tahu apakah mereka akan mencoba membalas dendam padanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi dirinya sendiri. Guning berjalan ke mobil. Dia menarik pria tak sadarkan diri itu dari kursi pengemudi, lalu melemparkannya ke tanah. Dia duduk di dalam dirinya. Guning menyalakan mobil, dan pergi. Setelah Guning pergi, diseberang sekutunya, Mas Rati Hitam berhenti di sana. Jendela mobil bergerak perlahan ke bawah. Ada dua pria duduk di dalam, memperhatikan cara Guning pergi. Di kursi pengemudi, seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun mengenakan pakaian kasual. Wajahnya penuh keheranan dan kegembiraan. Wow, aku tidak menyangka gadis muda ini bisa sekuat dan sekuat itu. Aku merasa ingin bertengkar dengannya. Kamu pasti akan kalah, suara dingin terdengar dari kursi penumpang. Pemuda itu langsung merasa kesal. Pria yang duduk di kursi penumpang itu berusia beberapa tahun lebih tua. Dia hampir berusia 30 tahun dengan ciri-ciri cantik. Dia memiliki aura kekuasaan. Mendengar itu, pemuda itu merasa tidak senang. Dia mengeluh, Bos, jangan membuat temanmu sendiri kesal, oke? Bisakah kamu mengalahkan mereka semua dalam satu menit? Pria itu bertanya. Uem, pemuda itu merasa malu. Rupanya dia tidak bisa. Meskipun dia bisa mengalahkan mereka dalam beberapa menit, dia tidak bisa melakukannya seperti yang dilakukan gadis itu. Swan Feng, cari tahu siapa kepala orang-orang ini. Beraninya mereka mengambil uang pembeli secara diam-diam tanpa izin saya, kata pria itu dengan dingin. Dia jelas kesal. Pria itu sebenarnya adalah ketua King Gang, Situ Ye. Meskipun King Gang adalah sebuah geng, ia memiliki prinsip dan aturan. Mengambil uang pembeli secara diam-diam dan membebankan biaya perlindungan merupakan tindakan yang tidak bermoral. Tentu saja, meskipun ada aturan, beberapa orang akan melanggarnya sesuka mereka. Bahkan di dalam negeri pun banyak pejabat yang korup. Selama mereka belum ketahuan, mereka akan terus melakukan hal-hal amoral. Iya bos, jawab Chu Suan Feng. Guning berhenti setelah beberapa saat, bukan karena dia tersesat, tapi dia perlu menemukan pengemudi aslinya. Dia sekarang setengah khawatir dan setengah ragu terhadap pengemudi itu. Bagaimana jika pengemudinya adalah salah satu gangster? Bagaimana jika pengemudinya sendiri yang mengalami masalah? Guning menepikan mobilnya, mengeluarkan ponselnya. Dia segera memanggil pengemudinya. Sayangnya, tidak ada yang menjawab. Tepat ketika Guning hendak memanggil polisi, terdengar suara dari bagasi. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Guning. Dia segera menekan tombol, lalu keluar dari mobil, berjalan menuju bagasi. Itu dia. Sopir sebenarnya yang seharusnya mengantarnya, kini terikat erat meronta dengan mulut tersangkut kain lep di bagasi. Melihat Guning, matanya langsung berbinar. Dia tahu Guning pasti ada di sini untuk menyelamatkannya. Dia bergumam kegirangan pada Guning. Guning juga lega melihat pengemudinya selamat. Dia segera melepaskan ikatannya. Kain lep di mulutnya telah dilepas. Sopirnya bebas. Dia langsung meminta maaf, Nonagu, saya minta maaf. Saya tidak tahu mengapa mereka melakukan ini terhadap saya. Terima kasih banyak telah menyelamatkan saya. Memikirkan hal itu, pengemudinya masih gemetar ketakutan. Saya minta maaf. Sebenarnya ini salahku. Mereka mengincar saya, kata Guning, lalu dia menceritakan semua yang baru saja terjadi. Apa? Sopirnya kaget, tapi dia tidak menyalahkan Guning karena dia juga korban. Karena banyak hal yang baru saja terjadi, ketika Guning akhirnya tiba di hotel, waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Guning kelaparan jadi dia segera menelepon layanan kamar. Tadinya dia berencana membeli pakaian di pusat kota siang ini, tapi sekarang dia tidak punya waktu. Meskipun pusat perbelanjaan masih buka sekarang, Guning tidak hanya akan membeli pakaian untuk dirinya sendiri. Dia akan memberikannya untuk Gumen dan keluarga Guking juga. Jadi satu jam tidak cukup baginya untuk berbelanja. Guning tidak punya pakaian ganti lagi. Dia harus mencuci pakaiannya malam ini, dan semoga besok bisa kering. Dia membawa seragam sekolahnya di ranselnya, tapi dia tidak mau memakainya. Itu akan terlihat jelas di tengah orang banyak. Makan malamnya belum tiba. Guning menelepon Gumen untuk mengobrol sebentar dengannya. Kemudian dia berbicara dengan Chu Peihan dan orang lain di grup WeChat mereka sebentar. Angin malam terasa sejuk dan sejuk. Itu menari dengan orang-orang yang lewat. Terkadang, cuacanya agak dingin. Di pusat kota-kota G, terdapat tempat hiburan terbesar, King's Club. Di klub yang bising, lampu warna-warni bersinar. Pria dan wanita dengan gila-gilaan menggoyangkan pinggang mereka di lantai dansa dan udaranya penuh dengan hasrat dan kemewahan. Namun di ruang pribadi yang terpisah dari aula utama, hanya ada musik ringan dan perbincangan lembut. Di kamar pribadi yang besar ini, hanya ada lima pria tanpa seorang gadis bar pun. Tampaknya, sesuatu yang istimewa sedang terjadi di sini. FCK, kami hanya beruntung kali ini. Kami bahkan bertemu dengan kapten tim Red Flame yang legendaris, Red Wolf, yang telah membunuh tujuh orang kami. Semua pasukan hampir musnah. Untungnya, kami berlari kencang. Kalau tidak, kita akan kacau, erang seorang pemuda dan membanting puntung rokok ke tanah, seolah melampiaskan amarah di dalam hatinya. Saya pernah mendengar bahwa Serigala Merah sangat kuat. Saya tidak peduli, tapi saya sudah menyaksikannya kali ini. Dia sungguh sangat kuat. Dia bisa bertarung dengan lebih dari selusin orang, dan membunuh tujuh orang. Dia hanya tertembak dua kali, kata seorang pria berotot besar dengan tubuh bagian atas telanjang. Meski dia sangat membenci lawannya, dia juga mengaguminya. Untungnya dia tertembak, dan tidak bisa melacak kami. Atau kita akan ketahuan, kata seorang pria yang relatif pendek dan berpenampilan galak. Tetapi kita tidak boleh terlalu gegabah. Bagaimanapun, tim lain adalah kapten tim nasional yang penting. Mungkin dia akan mengirim seseorang untuk mengikuti kita. Jadi kami akan dievakuasi segera setelah kami berhasil berdagang besok. Tapi kenapa mereka harus memilih gedung komersial di pusat kota? Ada begitu banyak orang di sana. Apakah mereka tidak takut ketahuan? Sial! Mereka hanya takut kami mendapatkan uangnya, tapi tidak memberikan barangnya. Jadi tempat yang paling aman adalah tempat yang banyak orang di sekitarnya. Kalau memang kita tidak memberikan barangnya, mereka akan langsung membuat keributan dan membawa polisi. Kalau begitu, kita juga tidak bisa pergi. Ini bukan pertama kalinya. Tidak bisakah mereka mempercaya kita? Kali ini benda itu bernilai 100 juta yuan. Masuk akal untuk berhati-hati. Di ruangan pribadi lainnya, ada laptop di atas meja. Layar memperlihatkan gambar toilet pria di atas. Seorang pria duduk di depan laptop dengan earphone terpasang. Dia telah mendengar semua yang mereka diskusikan. Pria ini adalah Leng Xiaoting. Dia memiliki fitur halus yang bagus, tetapi memiliki ekspresi dingin. Matanya sedalam lautan dengan aura kekuatan. Dia tampak seperti seorang raja. Di belakang Leng Xiaoting, berdiri dua pria. Keduanya juga menatap layar, tapi tidak mendengar apa yang mereka katakan. Bos, apa gerakan mereka selanjutnya? Melihat Leng Xiaoting melepas earponenya, seorang pria bertanya. Mereka akan berdagang di gedung bisnis di pusat kota. Awasi lokasinya, kata Leng Xiaoting dengan tenang dengan ekspresi wajah serius. Leng Xiaoting tidak membunuh mereka saat ini. Dia bermaksud menggunakannya sebagai umpan. Kepala mereka tidak ada di sini, dan benda itu ada di tangan kepala tersebut. Jika dia membunuh mereka sekarang, kepala mereka akan terkejut. Mereka sebenarnya tidak tahu di mana kepala mereka berada. Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan mendatanginya dan langsung membunuhnya. Keesokan harinya, Guning tidak bangun sampai jam 8 pagi. Guning sebenarnya sudah bangun lebih awal, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Pusat perbelanjaan buka pada jam 8 pagi, jadi dia tidak meninggalkan tempat tidurnya yang hangat sampai saat itu. Selain itu, Guning akan terbang kembali ke kota F pada pukul 2 siang ini. Dia punya waktu sepanjang pagi untuk berbelanja di pusat perbelanjaan. Dia tidak perlu terburu-buru sama sekali. Dia juga perlu menandatangani kontrak dengan Yoh Seng Hong di pusat perbelanjaan hari ini. Waktu yang ditentukan adalah jam 11 pagi, yang merupakan waktu yang tepat untuk makan siang. Guning turun ke bawah saat dia bangun. Dia memeriksanya setelah itu. Pusat perbelanjaannya tidak jauh. Butuh sekitar 20 menit berjalan kaki ke sana. Jadi Guning tidak perlu naik taksi. Dia langsung berjalan ke sana. Dia sarapan di tengah jalan. Ketika dia akhirnya sampai di pusat perbelanjaan, waktu sudah hampir jam 9 pagi. Hari ini adalah hari Minggu. Sudah banyak orang di sekitar pusat perbelanjaan pada jam 9 pagi. Pakaian wanita ada di lantai 2, jadi Guning langsung menuju lantai 2. Pusat perbelanjaan itu sangat besar. Tampaknya hal itu tidak akan pernah berakhir. Guning tiba-tiba tidak tahu harus mulai dari mana. Dia berjalan secara acak ke arah sambil mengamati pakaian di kedua sisi. Jika dia menyukai gaya suatu merek, dia akan masuk ke dalam. Setelah beberapa lama, Guning menemukan merek desainer internasional. Harganya sangat mahal. Tapi tidak peduli seberapa mahal harganya, itu tidak berarti apa-apa bagi Guning sekarang. Senang bertemu denganmu. Selamat datang! Seorang pramuniaga segera mendatanginya saat Guning masuk. Nona, ada yang bisa saya bantu? Bolehkah saya melihat pakaian yang cocok untuk wanita berusia sekitar 40 tahun? Guning bertanya. Tentu, Nona, silakan ikuti saya. Pramuniaga membimbing Guning ke suatu daerah. Guning melihatnya. Tidak ada yang dia sukai. Bisakah Anda memberitahu saya tipe tubuh kerabat Anda? Pramuniaga itu bertanya. Dia memiliki tubuh yang sama denganku. Jika saya bisa memakainya, itu akan cocok untuknya juga, jawab Guning. Guning tingginya 167 cm, dan langsing. Kemudian, Pramuniaga memilih sepotong pakaian untuk ditunjukkan kepada Guning. Nona, bagaimana dengan yang ini? Yah, kelihatannya bagus. Guning melihatnya dan langsung menyukainya. Itu cocok untuk Gumen. Dia hendak mengambilnya dan melihat lebih dekat. Namun sebelum tangan Guning menyentuh pakaian itu, tangan lain meraihnya terlebih dahulu. Saya suka yang ini. Saya akan mencobanya. Itu adalah seorang wanita berusia awal 40-an. Dia mengenakan pakaian mewah, tapi itu hanya sebatas penampilannya. Dia tidak memiliki sopan santun yang sama. Wanita yang berahlak baik tidak akan pernah merebut apapun dari tangan orang lain. Berhenti di situ, kritik Guning. Dia kesal. Guning tidak bisa mentolerir wanita itu mengambil pakaian itu dari tangannya. Tapi wanita itu pergi seolah dia tidak mendengar suara Guning. Melihat itu, Guning mengerutkan kening saat ekspresi kesal melintas di wajahnya. Dia melangkah ke depan dan menghalangi wanita itu. Wanita itu hampir menabrak Guning. Dia sedikit takut pada Guning, dan berteriak, Apa yang ingin kamu lakukan, gadis muda? Apakah kamu ingin menyakitiku? Anda harus bertanggung jawab untuk itu? Teriakan wanita itu menarik perhatian orang lain di toko. Orang-orang segera mengepung mereka untuk melihat-lihat. Maaf, saya memilih pakaian ini sebelum Anda, kata Guning dengan tenang. Jika dia tidak menginginkannya, dia tidak akan keberatan, tetapi karena dia menginginkannya, dia tidak akan pernah membiarkan wanita itu lolos begitu saja. Wah, hanya karena kamu memilihnya terlebih dahulu bukan berarti kamu memilikinya. Itu ada di tanganku sekarang. Nah, jika saya mengatakan saya memilih semua pakaian di sini, apakah itu berarti Anda tidak akan dapat membeli satupun dari mereka? Kata wanita itu dengan nada meremehkan. Wow, aku tidak menyangka kamu begitu kaya. Anda bahkan menginginkan semuanya. Hei, pernahkah kamu mendengar apa yang baru saja dia katakan? Wanita ini bilang dia ingin semua pakaian ada di sini. Saya pikir komisi yang Anda dapatkan hari ini akan lebih tinggi dari komisi satu tahun yang mungkin Anda dapatkan, kata Guning kepada seorang pramuniaga. Dia sengaja memutarbalikan kebenaran. Tutup mulutmu. Saya tidak mengatakan itu. Wanita itu berteriak pada Guning dengan marah. Meskipun dia kaya, merek desainer internasional ini sangat mahal, dan satu potong pakaian berharga puluhan ribu yuan. Semua pakaian di toko ini setidaknya bernilai jutaan. Wanita itu benar-benar tidak mampu membelinya. Semua orang tahu bahwa Guning memutarbalikan kebenaran. Tidak ada yang menganggap serius kata-katanya. Benar-benar? Karena jika saya memilihnya, saya akan membelinya. Dan kamu? Kata Guning secara provokatif. Kamu, wanita itu marah. Dia juga mengerti bahwa Guning sengaja menantangnya, tapi dia masih kesal. Maaf, nyonya. Wanita muda ini memilih pakaian ini terlebih dahulu. Bisakah Anda melihat pakaian lainnya? Pramuniaga itu meminta maaf kepada wanita itu. Mendengar itu, masa langsung paham apa yang terjadi. Semua orang tidak menyukai perilaku wanita itu. Si Auli, nyonya Shao adalah pelanggan tetap kami dengan kartu perak VIP. Dia mempunyai prioritas untuk memilih terlebih dahulu, pramuniaga lain yang bersama nyonya Shao menyela. Dia bahkan memelototi pramuniaga yang bersama Guning. Rupanya, ini tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut prioritas untuk memilih terlebih dahulu. Pramuniaga itu hanya sombong. Namun Si Auli mengabaikan peringatan itu. Dia berargumen, Nona Wang, saya tidak setuju dengan Anda. Siapapun yang datang lebih dulu dapat memilih terlebih dahulu. Bahkan pelanggan VIP tidak dapat mengambil pakaian dari pelanggan lain. Kamu, Nona Wang kesal karena dibantah kembali. Nona Wang ini selalu sombong, dan hanya melayani orang kaya. Nyonya Shao, sementara itu, sering menjadi pelanggan di sini. Dia rupanya ingin menjalin hubungan persahabatan dengan Nyonya Shao. Ini adalah toko merek desainer internasional. Barang termurah harganya puluhan ribu yuan. Selain itu, seorang pramuniaga dapat memperoleh komisi 2% dari penjualan. Setiap kali Nyonya Shao ada di sini, dia akan menghabiskan setidaknya 80 ribu yuan. Komisinya akan mencapai beberapa ribu yuan. Semua penonton setuju dengan Si Auli. Mereka juga merasa tidak puas. Tepat sekali, bahkan pelanggan VIP pun tidak bisa mengambil pakaian dari pelanggan lain. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Itu sombong. Kenapa kamu tidak menjual pakaian itu saja kepada pelanggan VIP saja? Siapapun yang ingin membeli pakaian di sini harus memiliki kartu VIP terlebih dahulu. Benar. Pelanggan yang mengelilingi mereka semua mengkritik nona wang, yang membuatnya merasa malu, tapi dia tidak berani membalas. Nyonya Shao malah merasa kesal. Terus? Saya punya cukup uang. Saya akan membeli apapun yang saya inginkan. Itu bukan urusanmu. Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengambil barang dari orang lain, seseorang berdebat. Tepat. Wanita ini tidak punya sopan santun sama sekali, kata seseorang. Anda. Tahukah kamu siapa saya? Beraninya kamu mengatakan itu? Saya adalah istri dari ketua Sofu Jewelry. Nyonya Shao kesal. Dia berbicara dengan keras tentang identitasnya. Mendengar itu, semua orang langsung menutup mulutnya. Mereka jelas semua tahu Sofu Jewelry, yang memiliki aset setidaknya 100 juta yuan. Dan mereka hanya memiliki aset jutaan. Tidak ada yang berani bersaing dengan Sofu Jewelry. Guning sedikit terkejut. Dia tidak menyangka wanita ini adalah istri Shao Ping. Shao Ping dan Yau Zhenghong tidak akur satu sama lain. Oleh karena itu Guning juga tidak menyukai keluarga Shao Ping. Para penonton itu takut pada keluarga Shao, tapi Guning tidak. Dia langsung mengkritik, apakah menurut Anda Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan sebagai istri dari ketua Sofu Jewelry? Kamu. Nyonya Shao tidak menyangka Guning sama sekali tidak takut pada keluarga Shao. Tapi Nyonya Shao terlalu bangga. Di kota F, masih banyak lagi keluarga yang lebih kaya dari mereka. Saat itu, Meneer Toko datang. Apa yang telah terjadi? Sebelum orang lain, Guning membuka mulutnya dengan sedikit tidak ramah. Senang bertemu denganmu, Meneer. Izinkan saya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Benarkah pelanggan VIP Anda bisa langsung mengambil pakaian dari pelanggan normal lainnya selama dia mau? Bagaimana ini mungkin? Orang yang datang lebih dulu memilih terlebih dahulu. Pelanggan VIP hanya bisa mendapatkan diskon, jelas Meneer Toko. Tak lama kemudian, dia segera menyadari apa yang telah terjadi. Dia kemudian menoleh ke nona Wang, Wang Yunyun, apa yang terjadi? Karena hanya ada satu pelanggan VIP, Nyonya Shao, di toko, dan pramuniaga yang bersama Nyonya Shao adalah Wang Yunyun, Meneer tentu saja menoleh ke arahnya terlebih dahulu. Wang Yunyun tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti itu. Dia sangat membenci Guning, tapi tidak berani menunjukkannya di depan Meneer. Selain itu, ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tolong izinkan saya menjelaskannya. Xiaoli merekomendasikan sebuah pakaian kepada aku, dan aku menyukainya. Saya ingin melihat lebih dekat, tetapi tanpa diduga, Nyonya Shao mengambilnya dari saya. Saya memintanya untuk mengembalikannya kepada saya, tetapi dia menolak. Sementara itu, Wang Yunyun mengatakan bahwa Nyonya Shao adalah pelanggan VIP dan memiliki prioritas untuk memilih terlebih dahulu, kata Guning. Meneer itu segera mengubah wajahnya. Dia tidak meragukan penjelasan Guning, dan memukul Wang Yunyun, Wang Yunyun, ada apa denganmu? Anda sudah lama bekerja di sini. Bagaimana Anda bisa tidak tahu apa-apa tentang peraturannya? Meneer itu tahu Wang Yunyun adalah orang yang sombong, tetapi dia biasanya tidak menimbulkan masalah. Jadi Meneer tidak melakukan apapun. Namun, manajernya tidak dapat menerima bahwa dia merusak reputasi toko kali ini. Dua, Wang Yunyun tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu dia telah berperilaku salah, tetapi semua yang dia lakukan hanyalah untuk mendapat komisi lebih. Cukup, kamu dipecat. Anda tidak perlu masuk kerja besok. Meneer tidak ingin membuang waktu dengan Wang Yunyun. Karena dia telah merusak reputasi toko ini, Meneer harus memecatnya. Apa? Mendengar itu, Wang Yunyun kaget. Sejujurnya dia tidak tahu hasilnya akan seburuk itu. Sekarang, dia benar-benar merasa takut. Jika dia dipecat, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dia hampir memohon, Meneer, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya berjanji ini tidak akan terjadi lagi. Wang Yunyun itu tertulis di kontrak. Siapapun yang merusak reputasi toko ini akan dipecat. Saya minta maaf. Tangan saya terikat, kata Meneer itu. Meneer itu kemudian mengabaikan Wang Yunyun, menoleh ke nyonya Xiao. Dia menjelaskan dengan sopan, nyonya. Xiao, kami punya peraturan di sini. Orang yang datang lebih dulu memilih terlebih dahulu. Jika Anda menyukai pakaian ini, saya khawatir Anda harus menunggu sampai nona ini tidak menginginkannya, jadi tolong kembalikan pakaian ini ke nona ini. Terima kasih banyak. Nyonya Xiao tentu saja tidak senang melakukan hal itu, bukan hanya karena pakaiannya, tetapi juga karena dia telah dipermalukan. Namun karena manajernya ada di sini, dia tidak ingin berdebat dengannya. Dia akan membeli lebih banyak pakaian dari toko ini di masa depan. Meskipun merek tersebut memiliki banyak toko di kota G, toko ini unik dengan lebih banyak desain. Saya tidak menginginkannya sama sekali. Siapa peduli? Nyonya Xiao berkata dengan tidak senang. Dia langsung melemparkan pakaian itu kembali ke Guning, lalu berbalik dan pergi. Dia telah sangat dipermalukan di hadapan semua orang dan tidak punya alasan untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Guning segera mengambil pakaian itu. Dia sangat menyukai yang ini. Saya akan mengambil ini, dan banyak lagi. Tolong beri saya salah satu yang berukuran L. Semuanya untuk wanita berusia sekitar 40 tahun. Guning menyerahkan pakaian itu kepada Pramuniaga. Mendengar itu, semua orang terkejut. Gadis ini tidak melihat label harganya sama sekali. Dia pasti sangat kaya. Semakin banyak pelanggan membeli, semakin banyak pula komisi yang bisa diperoleh Pramuniaga. Xiaoli jelas senang melihatnya. Dia segera merekomendasikan lebih banyak kepada Guning, mengikuti permintaan Guning. Terakhir, Guning memilih dua sweater, dua pasang celana, dan dua mantel wall panjang untuk Gumen dan Guking. Dia tentu saja tidak akan melupakan pamannya Jiangsu dan sepupunya Jiangxinyue. Dia membeli setelan armani hitam, sweater, dan celana untuk Jiangxinyue. Adapun Jiangxinyue, dia masih dalam usia muda dan tidak perlu mengenakan pakaian dari merek desainer. Guning sendiri juga tidak ingin melakukan itu, jadi dia pergi ke toko lain dengan merek biasa, dan membeli beberapa gaun untuk Jiangxinyue dan dirinya sendiri. Setelah membeli pakaian, Guning pergi membeli serangkaian produk perawatan kulit untuk Gumen dan Guking. Lalu pertanyaan itu muncul di benak Guning. Apa yang harus dia beli untuk Chupeihan dan lainnya? Hadiah adalah tentang niat baik, bukan harga. Apalagi kecuali Yumixi, sisanya adalah anak-anak kaya. Bukanlah pilihan bijak untuk membelikan hadiah mahal untuk mereka. Setelah beberapa saat, Guning memutuskan untuk membelikan Chupeihan dan Yumixi masing-masing parfum lancome, yang harganya lebih dari seribu yuan. Yumixi tidak memiliki ponsel yang bagus, jadi Guning membelikannya ponsel. Agar tidak membebani temannya, Guning tidak membeli yang mahal, tetapi hanya menghabiskan dua ribu yuan untuk membeli ponsel baru. Sejak dia berada di toko telepon, Guning membelikan telepon baru untuk Gumen dan keluarga Guking juga. Sedangkan untuk Hauran dan anak-anaknya, dia membelikan empat dompet armani untuk mereka, yang harganya masing-masing sekitar seribu yuan. Guning merasa puas pada akhirnya. Ketika perusahaannya dibuka, dia berencana menyiapkan beberapa perhiasan yang terbuat dari batu giyok untuk mereka. Ketika dia menerima telepon Yow Zhenghong, Guning hampir selesai berbelanja. Sebelum dia pergi, dia pergi ke toilet wanita dan meletakkan semua hadiah ke dalam ruang telepati matanya. Akan sangat banyak jika dia membawanya dengan tangan. Tempat yang mereka tentukan adalah sebuah restoran di samping gedung komersial. Guning langsung berjalan ke restoran setelah dia meninggalkan gedung komersial. Dia melangkah ke dalam lift. Ketika pintu hampir tertutup, seorang pria tiba-tiba berlari masuk dan secara tidak sengaja menabrak Guning. Oh, maaf, saya sedang terburu-buru, pria itu meminta maaf. Bukan apa-apa, kata Guning. Namun ia merasakan ada yang aneh, karena saat pria itu memukulnya, ia sempat merasakan ada benda keras di sekitar pinggang pria tersebut. Rasanya seperti logam, dan bentuknya cukup familiar bagi Guning. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Guning. Apakah itu pistol? Memikirkan hal itu, Guning segera menggunakan mata gioknya. Itu benar-benar sebuah pistol? Pada saat yang sama, Guning menggunakan mata gioknya untuk memindai empat pria lain di sekitarnya. Dia langsung merasa gugup. Kelima pria ini semuanya membawa pistol di pinggang mereka. Pria bersenjata biasanya berasal dari polisi atau tentara. Jika tidak, mereka akan menjadi gangster atau penjahat. Guning bisa merasakan suasana kekerasan dari orang-orang ini. Mereka lebih terlihat seperti gangster atau penjahat. Guning kembali menggunakan mata gioknya untuk melihat kotak yang ada di tangan seorang pria. Ada kantong bubuk putih di dalamnya. Meskipun Guning sendiri belum pernah mencoba kekuatan putih, dia segera menyadari apa itu menurut pengalamannya yang kaya. Dia diam-diam menarik nafas dalam-dalam. Orang-orang ini pasti ada di sini untuk berdagang. Itu bukan urusannya jadi Guning tidak berencana untuk terlibat. Lift berhenti di lantai 5. Guning meninggalkan lift. Secara kebetulan, kelima pria itu semuanya meninggalkan lantai 5 juga. Guning berjalan ke kamar pribadi yang ditunjuk. Yang mengejutkannya, kamar pribadinya persis di sebelah kamar pribadi para pria itu. Bos, ini dia. Silahkan duduk. Saat Guning muncul, You Zhenghong langsung menyapanya. Dia menarik kursi untuknya juga. Bos, saya tidak tahu apa favorit Anda, jadi saya belum memesannya. Sekarang silahkan pesan makanannya. You Zhenghong menyerahkan menu kepada Guning, lalu membunyikan bel layanan. Ketika seorang pelayan membuka pintu, Guning melihat sekilas sekelompok pria lewat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia familiar dengan sosok pria depan itu. Namun saat dia menoleh, mereka sudah hilang. Guning tidak mengenal banyak pria, dan bahkan lebih sedikit lagi dari mereka yang dapat meninggalkan kesan yang tak terlupakan padanya. Jadi dia segera tahu siapa dia. Pria itu pastilah orang yang memberinya kingscreen. Kebetulan sekali, dia juga ada di sini. Guning tidak repot-repot memikirkannya lebih jauh. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke menu. Dia memesan dua hidangan lalu mengembalikan menunya ke You Zhenghong. Paman You, tolong bantu dirimu sendiri dan pesan sesuatu yang kamu suka. You Zhenghong mengambil menunya. Dia memesan dua hidangan juga lalu menyerahkan menunya kepada pelayan. Ketika pelayan pergi, You Zhenghong segera mengeluarkan kantong kertas arsip, memberikannya kepada Guning. Bos, saya sudah menyiapkan kontraknya. Mohon dilihat. Jika ada sesuatu yang menurut Anda tidak pantas, saya bisa menyesuaikannya. Saya bisa menyesuaikannya. Besar. Guning mengambilnya. Dia membuka kantong kertas dan mulai membaca dokumen di dalamnya. Dengan mata giyoknya yang kuat, sangat mudah bagi Guning untuk membaca kontrak dengan cepat, tetapi di depan You Zhenghong, Guning harus berpura-pura. Dia sengaja menghabiskan lebih banyak waktu di atas kertas agar tampak natural. Kontraknya hanya memiliki dua halaman, jadi meskipun Guning sengaja memperlambat kecepatan membacanya, dia masih menyelesaikannya dalam dua menit. Kontrak kerja antara Guning dan You Zhenghong menyatakan bahwa You Zhenghong adalah direktur eksekutif perusahaan perhiasan kecantikan giyok. Dia mempunyai hak mutlak untuk berbicara. Modal terdaftar perusahaan perhiasan kecantikan giyok adalah 100 juta yuan. Selain gaji bulanan, You Zhenghong juga memiliki 20 persen saham perusahaan perhiasan kecantikan giyok. Yah, menurutku itu bagus, kata Guning. Dia menandatangani namanya di partai A, dan kemudian menyerahkannya kepada You Zhenghong. You Zhenghong juga menandatangani namanya. Guning mau tidak mau menggunakan mata giyoknya untuk melihat ke dalam kamar pribadi di sebelahnya. Dia melihat pria-pria yang dia lihat di lift dan sekelompok pria lain duduk di seberang meja. Ada dua kotak hitam di atas meja di depan kedua kelompok. Mereka berada di restoran mewah dengan isolasi yang bagus sehingga dia tidak dapat mendengar apapun karena mereka tidak berbicara dengan keras. Dia hanya bisa melihat apa yang mereka lakukan. Mereka membuka kotak-kotak itu. Salah satunya penuh kantong bubuk putih, sedangkan satunya lagi berisi tumpukan uang kertas dan emas batangan. Rupanya, mereka sedang melakukan kesepakatan. Meskipun Guning tahu mereka melakukan sesuatu yang ilegal, dia tahu dia tidak boleh terlibat. Apalagi, setidaknya ada sepuluh pria bersenjata. Guning tidak cukup kuat untuk melawan mereka. Guning mengembalikan pandangannya, mengangkat cangkir teh untuk minum seteguk. Namun, di kamar pribadi yang bersebelahan dengan kamar pribadi di sebelahnya, ada tiga pria. Salah satunya adalah Leng Xiaoting. Leng Xiaoting mengenakan pakaian hitam. Dia tinggi dan tanpa ekspresi. Dia memakai earphone mendengarkan suara dari ruangan sebelah dan memantau percakapan. Sementara itu, seorang pemuda berjalan mendekat sambil berbicara dengan Leng Xiaoting, Kapten, kecuali kami dan musuh, ada juga orang di ruangan pribadi lain di lantai ini. Itu kamar nomor tiga yang berada tepat di sebelah kamar musuh kita. Saya sudah memberitahu Meneer agar mereka pergi. Bagus, jawab Leng Xiaoting ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Karena mereka tidak mengetahui tempat yang ditentukan musuh sebelumnya, mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik sebelumnya. Mereka hanya dapat memeriksa situasi sekitar setelah tempat yang ditentukan telah dipastikan. Bahkan serangga itu diam-diam dipasang oleh salah satu anak buah Leng Xiaoting yang menyamar sebagai pelayan. Ketuk, ketuk. Pada saat itu, pintu kamar pribadi Guning diketuk dan kemudian dibuka. Meskipun Guning itu adalah pelayannya, tetapi yang mengejutkannya, dua pria berusia sekitar 30 tahun masuk. Baik Guning dan Yau Zhenghong sedikit mengernyit. Salah satu pria dengan penuh penyesalan berkata, senang bertemu dengan Anda, Nona dan Tuan. Saya Meneer Hotel. Saya minta maaf mengganggu Anda karena kondisi khusus. Pria dengan Meneer Hotel berjalan di depan Guning. Dia mengeluarkan dokumen dan menyerahkannya kepada Guning. Dia berkata, senang bertemu kalian berdua. Ini adalah sertifikat saya sebagai perwira militer. Militer kami sedang menjalankan tugas di lantai ini. Demi keselamatan Anda, saya harap Anda bisa segera pindah ke kamar pribadi di lantai atas. Maaf soal itu. Mengetahui hal itu, Yau Zhenghong sangat terkejut sementara Guning hanya sedikit terkejut. Itu pasti ada hubungannya dengan orang-orang di kamar sebelah. Namun mungkinkah pria itu berasal dari militer? Ya, pria itu memang terlihat seperti seorang militer. Tentu. Guning juga tidak ingin terlibat. Dia menjawab lalu pergi bersama Yau Zhenghong, mengikuti Meneer Hotel dan petugas militer. Namun saat mereka meninggalkan ruangan, kedua pria yang berdiri di luar ruangan nomor 4 segera menoleh. Meneer Hotel tiba-tiba panik. Wajahnya langsung pucat karena dia tahu jelas bahwa tersangka ada di kamar pribadi itu. Baik Guning maupun petugasnya tahu bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Reaksi Meneer Hotel tersebut kemungkinan besar akan menarik perhatian para pria tersebut. Petugas tersebut segera mengambil langkah ke depan dan menghadang Meneer Hotel tersebut. Dia menatap Meneer itu dengan peringatan. Namun dua orang yang berada di luar sudah melihat wajah Meneer itu. Mereka segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka berseru, tunggu. Meneer Hotel gemetar, namun karena tatapan peringatan petugas, dia memaksakan diri untuk tenang dan segera memasang senyuman formula. Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Dia bertanya kepada orang yang meneleponnya. Kedua pria itu bertukar pandangan penuh pengertian, lalu berjalan ke arah mereka. Baik Guning dan petugasnya waspada. Mereka tahu ada yang tidak beres. Namun mereka takut menimbulkan kecurigaan, sehingga mereka memutuskan untuk diam sementara. Kedua pria itu berjalan mendekat, lalu segera mengeluarkan senjata yang diarahkan ke mereka. Masuk! Bentak mereka pelan. Wajah Meneer Hotel dan Yow Zeng Hong segera menjadi pucat. Mereka gemetar karena teror. Guning dan perwira militer itu tetap tenang, tapi sekali lagi agar tidak menimbulkan kecurigaan, mereka bekerja sama dengan baik dan menunjukkan rasa takut di wajah mereka. Mereka semua dipaksa kembali ke kamar pribadi. Kamar nomor lima adalah tempat Leng Xiaoting menginap. Dia telah memasang kamera di luar, sehingga dia bisa melihat apa yang sedang terjadi. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Mereka sangat sensitif. Seorang pria berkata dengan cemas. Bersabarlah, kata Leng Xiaoting. Leng Xiaoting tidak melewatkan sosok yang relatif lebih kecil di antara mereka. Dia sedikit kesal dan gelisah. Sepertinya dia mengkhawatirkan keselamatannya. Di kamar nomor tiga. Kamu baru saja melihat kami. Kenapa kamu terlihat sangat ketakutan? Seorang tersangka bertanya kepada Meneer Hotel. Dia mengenali Meneer Hotel, jadi dia sangat sensitif. Wem, tidak ada apa-apa, sang Meneer Hotel menyangkal. Dia mencoba untuk tetap tenang, tetapi gagal. Kedua pria itu pasti tidak mempercayainya. Katakan pada mereka bahwa kita punya masalah di sini, kata salah seorang pria kepada pria lainnya. Pria lainnya kemudian berbalik untuk berjalan keluar. Guning melihat pistol pria itu. Dia belum mengokangnya. Jika Guning mengambil senjatanya, tidak ada kesempatan bagi pria itu untuk menembak. Dengan kata lain, Guning aman untuk melakukannya. Guning menatap perwira militer itu dengan pandangan penuh pengertian. Yang terakhir segera mengerti. Perwira militer itu juga kagum. Gadis muda ini tidak takut sama sekali. Dia bahkan ingin berakting terlebih dahulu. Sejujurnya, perwira militer itu tidak mempercayai kemampuan Guning. Dia sedikit ragu-ragu, tetapi ketika dia melihat penampilan Guning yang tidak dapat disangkal, dia langsung merasa lebih percaya diri. Oleh karena itu, dia sedikit mengangguk sebagai penegasan. Gadis itu berani mengambil pistol langsung dari seorang pria, yang menunjukkan bahwa dia memiliki keberanian dan kemampuan. Guning kemudian mulai bertindak. Dia mendatangi pria itu seperti kilat dan meraih tangannya, dengan suara keras, tangan pria itu patah. Sementara itu, perwira militer tersebut mengeluarkan senjatanya dan menembaki pria lainnya. Sebelum pria itu bisa mengeluarkan suara, Guning segera menyumbat mulutnya dengan tisu. Dia kemudian mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke lehernya. Pria itu langsung kehilangan kesadaran. Karena senjata petugas dilengkapi perdam, maka tidak menimbulkan suara apapun. Dia dengan akurat menembak kepala orang lain. Pria itu kemudian diam-diam jatuh ke tanah. Semuanya terjadi terlalu cepat untuk diperhatikan. Kedua pria itu masih belum menyadari apa yang terjadi sebelum mereka berdua dibunuh. Baik menir hotel maupun Yeo Zhenghong menatap kaget. Mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Perwira militer itu malah dikejutkan oleh Guning. Dia tidak menyangka gadis muda ini bisa sekuat itu. Dia bahkan sebaik dan gesit seperti dia. Dia telah menjadi tentara setidaknya selama 10 tahun sebagai komandan khusus senior, dan telah melalui setidaknya 10 tahun pelatihan iblis. Pelatihan macam apa yang telah dilalui gadis ini? Perwira militer itu berpikir sendiri. Meskipun dia bertanya-tanya, dia tidak bertanya. Lagi pula itu bukan urusannya. Lagi pula, dia punya ikan yang lebih besar untuk digoreng sekarang. Kalian semua harus pergi sekarang, kata perwira militer itu. Sudah terlambat, kata Guning. Dia melihat seseorang keluar dari kamar pribadi di sebelahnya. Begitu pria itu keluar, dia akan menemukan mayatnya. Pada saat itu, Guning berlari keluar sebelum dia bisa mengucapkan sepatah katapun. Orang-orang lain di ruangan itu terkejut. Mereka tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Yeo Zhenghong ingin melihatnya, karena dia mengkhawatirkan keselamatan Guning-nya. Namun dia dihentikan oleh perwira militer. Sebaliknya, perwira militer itu mengikutinya. Leng Xiaoting, di sisi lain, memperhatikan Guning keluar. Melihat Guning keluar, mereka tahu orang-orang di kamar pribadi nomor 3 baik-baik saja sekarang, tapi kenapa Guning bergegas keluar. Di tengah semua kebingungan, Guning berlari ke pintu kamar pribadi nomor 4. Pada saat yang sama, pintu dibuka dan seorang pria keluar. Sebelum pria itu menyadari kedatangan Guning, Guning memukulnya dengan kekuatan besar. Pria itu kehilangan kesadaran dalam waktu singkat dan jatuh ke tanah. Guning lalu mengambil senjatanya. Menonton itu, Leng Xiaoting dan orang-orangnya yang menatap layar, serta perwira militer yang mengikuti Guning semuanya terkejut. Mereka sekarang mengerti mengapa Guning mengatakan itu sudah terlambat. Tapi bagaimana dia bisa tahu ada pria yang keluar? Mengetahui bahwa Guning aman, Leng Xiaoting merasa lega. Sekarang saatnya mereka bertindak. Mereka bertiga segera keluar. Tatapan Guning bertemu dengan mata Leng Xiaoting secara kebetulan. Melihat wajah dinginnya yang tampan, jantung Guning berdetak kencang. Tapi dia tahu ini bukan saat yang tepat untuk menghargai pria tampan itu. Kembali ke kamar pribadi, kata Leng Xiaoting pada Guning. Saya bisa melindungi diri saya sendiri, jawab Guning. Dia tidak akan kembali. Leng Xiaoting sedikit mengernyit. Dia nampaknya tidak puas tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia yakin selama dia ada di sini, dia bisa melindungi gadis muda itu. Segera setelah itu, Leng Xiaoting dan orang-orangnya berlari ke kamar pribadi nomor empat. Serangkaian tembakan menyusul. Begitu suara tembakan terdengar, seluruh bangunan hilang ketakutan. Orang-orang lari, berusaha bersembunyi. Bangunan itu bahkan sedikit berguncang. You Zhenghong dan menir hotel ketakutan dan bersembunyi tepat di bawah meja. You Zhenghong sangat mengkhawatirkan Guning, tapi dia tidak berani keluar. Terlebih lagi, dia tidak keluar karena peringatan Guning. Tak lama kemudian, suara tembakan berhenti. Sementara itu, sirene juga berbunyi di bawah, namun polisi sudah diberitahu terlebih dahulu dan membersihkan lokasi kejadian. Meskipun Guning tidak masuk ke kamar, dia tahu dengan jelas apa yang terjadi di dalam karena dia menggunakan mata giyoknya. Leng Xiaoting hanya memiliki tiga orang pria bersamanya, sedangkan pihak lainnya memiliki tujuh atau delapan orang. Namun bagi tersangka, kemunculan Leng Xiaoting dan anak buahnya begitu tidak terduga. Jadi ketika pihak lain bereaksi, semuanya sudah terlambat dan mereka semua terbunuh. Dan Leng Xiaoting serta anak buahnya, semuanya selamat. Mereka luar biasa kuatnya. Meskipun misinya telah selesai, Leng Xiaoting dan anak buahnya tidak langsung pergi. Mereka menunggu polisi agar bisa menyerahkannya. Guning berbalik untuk masuk ke kamar pribadinya. Dia memberitahu Yo Zenghong dan Meneir Hotel bahwa sekarang semuanya baik-baik saja. Bos, kamu baik-baik saja. Yo Zenghong mendengar suara Guning. Dia segera keluar dari bawah meja, bersama dengan Meneir Hotel. Melihat itu, Guning merasa ingin tertawa, tapi dia tidak berniat mengolok-olok mereka. Saat itu terjadi perang senjata, dan sangat wajar jika orang-orang menjadi takut. Saya baik-baik saja, jawab Guning. Meneir, saya kira Anda perlu menutup restoran untuk sementara waktu karena apa yang baru saja terjadi. Kami tidak akan mengganggumu di sini, kata Guning. Tentu-tentu. Saya sangat menyesal mengenai hal itu, nona. Oh, terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Meneir tidak lupa bahwa Guning telah menyelamatkan nyawanya. Saya juga menyelamatkan diri saya sendiri, kata Guning. Dia tidak bersikap rendah hati, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Kemudian, Guning bersama Yo Zeng Hong, yang belum pulih dari keterkejutannya, pergi keluar. Harap tunggu. Sebelum mereka pergi jauh, Leng Xiaoting menghentikan mereka. Tuan, ada apa? Guning berbalik. Dia memandang Leng Xiaoting yang berjalan ke arahnya dengan matanya yang besar dan indah. Suaranya terdengar menawan. Semua pria menjadi lunak. Jantung Leng Xiaoting juga berdetak kencang. Gadis ini sangat mengemaskan. Namun perasaan itu dengan cepat hilang. Leng Xiaoting mendatangi Guning, mengulurkan tangannya. Personel non-militer atau polisi tidak diperbolehkan memegang senjata secara pribadi. Setelah ditemukan, itu harus ditangani sebagai perilaku ilegal. Semua orang terkejut. Apa? Gadis muda ini punya pistol? Mereka memperhatikan bahwa Guning telah mengambil pistol tersangka, tetapi tidak menyerahkannya. Namun Guning meninggalkan kesan yang baik pada mereka karena dia telah banyak membantu, jadi mereka tidak memikirkannya lebih jauh. Mereka yakin gadis muda itu hanya ingin tahu tentang senjata. Guning enggan melakukannya pada awalnya, tapi kemudian dia dengan pasrah mengeluarkan pistol dari ranselnya dan melemparkannya kembali ke Leng Xiaoting. Tidak bisa menyembunikannya darimu, hah, dia mengeluh. Guning tidak memiliki kesempatan untuk memasukkan pistol ke dalam ruangan mata telepatinya, jadi jika dia ingin mencarinya di tubuhnya, dia tidak bisa menyembunikannya. Jadi dia harus memberikannya padanya. Paman Yeo, ayo pergi, Guning memanggil Yeo Sieng Hong yang perhatiannya teralihkan. Yeo Sieng Hong segera mengikutinya. Ketika Guning menghilang di ujung lorong, Leng Xiaoting menemukan tersangka yang tergeletak di tanah di kamar pribadi nomor tiga. Dia merasakan ada yang tidak beres. Dia berjalan mendekat dan menggeledah tubuh tersangka. Tidak ada apa-apa. Memang, Guning membawa senjata lain, milik tersangka itu. Jika Guning tidak membawa senjata lain, dia tidak akan bersedia memberikan senjata pertama kepada Leng Xiaoting. Leng Xiaoting kesal, tapi tidak kesal. Tampaknya dia memercayainya dan percaya bahwa dia tidak akan melakukan apapun yang berbahaya sehingga dia tidak mengejarnya, melainkan fokus pada apa yang baru saja terjadi di hotel. Bagaimanapun, dia tahu dia adalah siswa dari SMA nomor tiga di kota F. Dia selalu bisa menemukannya nanti. Bos, kamu luar biasa! Ketika mereka meninggalkan hotel, Yeo Zhenghong akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia sekarang mengagumi Guning lebih dari sebelumnya. Guning hanyalah seorang gadis berusia 18 tahun. Jika saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak akan berani berjalan dengan bebas, kata Guning. Benar, Yeo Zhenghong setuju dengan Guning. Dia selalu percaya bahwa Guning bukan hanya gadis biasa dengan akurasi yang sangat baik dalam perjudian batu. Namun hari ini dia dibuat tatjub lagi. Oh bos, kamu ingin makan apa? Kami belum makan, tanya Yeo Zhenghong. Guning berpikir sejenak, lalu berkata, ayo makan hotpot. Tentu, jawab Yeo Zhenghong. Mereka pergi ke pusat makanan sesudahnya. Setelah makan, waktu sudah menunjukkan pukul 12.30. Penerbangan Guning akan lepas landas pada jam 2 siang jadi dia harus berangkat ke bandara. Sebelum dia pergi, Guning menyuruh Yeo Zhenghong membeli mobil demi kenyamanan. Dia diizinkan memilih mobil yang bernilai 1 juta yuan. Setelah itu, Guning pergi. Dalam perjalanan ke bandara, Guning berpikir akan lebih cepat membeli rumah jika dia mengenal seseorang yang berkuasa. Di antara orang-orang yang dikenal Guning di kota F, hanya An Qian dan Qin Yifan yang dapat diandalkan. Pilihan pertama Guning adalah Qin Yifan. Dia tidak mengetahui latar belakang An Qian dan tidak yakin apakah An Qian memiliki kemampuan untuk membantunya. Jadi, Guning menelpon Qin Yifan. Pada saat yang sama, Qin Yifan sedang duduk di kafe bersama Li Senyu. Qin Yifan adalah pria yang dewasa dan stabil, tetapi begitu melibatkan Guning, Qin Yifan tiba-tiba menjadi bersemangat. Ketika panggilan Guning masuk, Qin Yifan senang dengan senyuman di sudut bibirnya. Guning, ada apa? Dia bahkan terdengar manis. Li Senyu menyaksikan semua reaksinya dan merasa tidak nyaman. Apakah Qin Yifan sangat menyukai Guning? Meskipun dia membenci Guning, dia harus mengakui bahwa Guning tidak biasa. Dia memiliki penampilan yang bagus, dan keberuntungan yang tak tertahankan, serta bakat dalam perjudian batu. Terlebih lagi, Li Zenzhen pulang ke rumah karena terkejut kemarin. Dia kemudian tahu Li Zenzhen telah menyewa sekelompok gangster untuk memberi pelajaran pada Guning. Namun tanpa diduga, Guning baik-baik saja. Dia bahkan menelepon dan mengancam Li Zenzhen dengan telepon Liu. Awalnya Li Zenzhen mengira Liu pasti dibeli oleh Guning dengan uang. Meskipun dia punya hubungan dengan Liu, mereka tidak dekat. Selain itu, Liu adalah seorang gangster yang akan melakukan apa saja demi uang. Mungkin saja dia mengkhianati Li Zenzhen demi uang. Tapi dia sudah memeriksanya sendiri pagi ini. Liu dan anak buahnya telah dilukai oleh Guning, dan mereka semua sekarang berada di rumah sakit. Li Zenzhen sangat terkejut. Di luar imajinasinya bahwa seorang gadis remaja bisa menjadi begitu kuat dan sulit dihadapi, tapi dia masih bingung dengan latar belakang Guning. Jika dia berasal dari keluarga biasa, dia tidak akan peduli padanya sama sekali, tetapi jika dia berasal dari keluarga kaya yang berkuasa, dia harus berpikir dua kali demi kebaikan keluarganya. Li Zenzhen memutuskan untuk menyelidiki Guning terlebih dahulu. Untungnya, meskipun Guning tahu Li Zenzhen berada di belakang para gangster itu, dia tidak punya bukti, jadi Li Zenzhen tidak perlu khawatir Guning akan menuntut saudara perempuannya. Baiklah, saya ingin membeli dua rumah yang dihias dengan baik di Fenghua Lakseri Mansion. Apakah Anda kenal seseorang yang bisa menyelesaikannya secepat mungkin? Guning bertanya. Qin Yifan dengan senang hati menjawab, Anda telah menelepon orang yang tepat? Saya punya teman yang sebenarnya adalah menir penjualan Fenghua Lakseri Mansion. Saya akan meneleponnya nanti untuk membantu Anda memilih lokasi terbaik dan memberi Anda diskon terbesar. Qin Yifan tahu Guning memiliki kekayaan lebih dari 100 juta yuan, jadi dia tidak merasa terkejut ketika Guning mengatakan dia akan membeli rumah di rumah mewah Fenghua. Selain itu, dia merasa terhormat karena Guning meminta bantuannya. Bagus, terima kasih banyak. Guning menerima kebaikan Qin Yifan. Sebenarnya dia tidak peduli dengan diskon, tapi dia juga tidak akan menolaknya. Terima kasih kembali. Saya akan mengirimkan nomornya kepada Anda setelah selesai, kata Qin Yifan. Terima kasih, kata Guning. Ketika dia hendak menutup telepon, hal lain muncul di benaknya. Oh, aku hampir lupa. Saya membawa sebuah zamrut sekarang, dan saya ingin membuatkan beberapa perhiasan untuk keluarga saya dengannya. Saya berencana memberikannya ke toko Yichui Jade untuk membantu saya ketika Anda kembali ke kota F. Apa? Anda sudah memotong lebih banyak batu giyok? Apa tipenya? Qin Yifan sangat senang mendengar tentang batu giyok itu sehingga dia hampir melompat dari tempat duduknya. Tidak ada yang bisa menyalahkannya. Guning telah memotong dua batu giyok tingkat tinggi kemarin, dan itu luar biasa. Tapi dia bahkan memotongnya lagi nanti. Dia ingin membuat perhiasan untuk keluarganya dengan itu, jadi itu pasti batu giyok tingkat tinggi. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu kembali. Tentu saja itu tidak biasa. Guning sengaja merahasiakannya. Namun bagi Qin Yifan, ini hanyalah seember air dingin yang disiramkan ke tubuhnya, dan kegembiraannya langsung hancur. Sebaliknya, dia sangat penasaran sekarang. Dia mengeluh, bagaimana kamu bisa melakukan itu padaku? Itu peniksaan. Saya tidak sabar untuk melihat jenisnya. Aku akan kembali besok pagi. Sebaiknya kau urus-urusanmu sendiri dulu. Baiklah, saya hampir sampai di bandara. Sampai jumpa, kata Guning. Kalau begitu, berhati-hatilah. Qin Yifan tahu bahwa Guning akan kembali hari ini, jadi dia tidak terkejut bahwa dia ada di bandara sekarang. Setelah Qin Yifan menutup telepon, Li Senyu bertanya kepadanya dengan tatapan penuh arti, sikapmu terhadap gadis Guning berbeda. Katakan padaku yang sebenarnya. Apakah kamu menyukainya? Qin Yifan menjadi bodoh. Dia memang menghargai Guning, tapi dia tidak tahu apakah dia sendiri menyukai Guning. Dia hanya merasa bahagia dan santai setiap kali bersamanya. Saya tidak punya ide. Qin Yifan memberikan jawaban yang tidak jelas karena dia benar-benar tidak tahu. Namun, jawaban samar-samar menunjukkan bahwa dia mungkin benar-benar menyukainya. Meskipun Li Senyu kecewa mendengarnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia jelas tahu bahwa Qin Yifan memperlakukan Li Sen Sen sebagai adik perempuannya. Dia tidak mau menikahinya, tapi Li Senyu masih punya harapan. Orang tua Qin Yifan menyukai Li Sen Sen. Mereka semua berharap Qin Yifan menikahi Li Sen Sen, tapi mereka juga akan menghormati pilihan Qin Yifan. Oleh karena itu, keluarga Li tidak dapat mendesak Qin Yifan untuk menikahi Li Sen Sen demi kebaikan hubungan mereka. Qin Yifan kemudian segera menelepon temannya untuk membantu Guning. Pada saat yang sama, apa yang terjadi di restoran itu ditayangkan di TV. Semua orang merasa terkejut. Namun, laporan berita tidak menyebut Guning. Meskipun Guning telah banyak membantu dalam perang senjata, Leng Xiaoting takut dia akan dibalas oleh gangster lain, jadi dia memerintahkan mereka untuk tidak menyebutkan namanya. Pada pukul 15.15, pesawat mendarat di bandara kota F, Guning memeriksa teleponnya dan melihat bahwa dia menerima pesan dari Qin Yifan. Qin Yifan memberitahunya bahwa dia telah menyelesaikan segalanya. Nama dan nomor temannya terlampir pada pesan itu. Pria itu bernama Wei Zirui. Guning mengirim pesan kembali untuk berterima kasih padanya. Saat Guning keluar dari bandara, dia menelepon Gumen. Dia memberitahu ibunya bahwa dia telah kembali, tetapi dia berencana untuk melihat-lihat rumah sebelum kembali ke rumah sakit. Guning naik taksi langsung menuju Fenghua Lakshri Men Shan. Dalam perjalanan, dia menelepon Wei Zirui untuk dengan sopan memberitahu dia bahwa dia akan datang dan niatnya. Wei Zirui tentu saja tidak akan menolak kesepakatan yang menguntungkan tersebut. Selain itu, Guning diperkenalkan oleh teman baiknya sehingga Wei Zirui secara alami menunjukkan hasratnya. Senang berkenalan dengan Anda. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda nonagu? Begitu Guning masuk ke apartemen penjualan, seorang pria berusia sekitar 30 tahun datang untuk menyambutnya. Wei Zirui sudah mengetahui bahwa Guning adalah seorang gadis cantik berusia 18 tahun, dan tidak ada gadis muda lain di sekitarnya. Dia hampir 100 persen yakin bahwa dia mengenali orang yang tepat ketika Guning turun tangan. Meskipun dia tahu pembelinya adalah seorang gadis muda, dia masih sangat terkejut saat bertemu langsung dengan Guning. Gadis itu masih sangat muda, dan bahkan ingin membeli dua rumah. Namun, sejak dia diperkenalkan oleh Qin Yifan, dia pasti sangat kaya. Bagaimanapun, Wei Zirui akan bersikap sopan selama ada pelanggan yang masuk, tidak peduli apakah dia kaya atau tidak. Itulah kualifikasi dasar seorang pekerja di industri jasa. Saya Guning. Anda pasti Tuan Wei? Jawab Guning. Ya, saya Wei Zirui. Senang bertemu denganmu, nonagu. Selamat datang di rumah mewah Fenghua, kata Wei Zirui kepada Guning. Nonagu, Yifan memberitahuku tentang permintaanmu. Namun, menurut saya lebih baik memperkenalkan lingkungan Fenghua Lakserimenshan kepada Anda terlebih dahulu. Silakan ikuti saya. Wei Zirui membimbing Guning ke ruang pameran, dan berkata, Fenghua Lakserimenshan adalah kawasan perumahan paling mewah di kota F, lokasinya sangat bagus. Dekat dengan pusat kota, tapi tenang. Ada pusat perbelanjaan berukuran sedang di seberang Fenghua Lakserimenshan. Ada juga supermarket makanan, pakaian, furnitur, dan lain sebagainya di dalamnya. Ada juga banyak ban di sekitar sini sehingga sangat nyaman untuk tinggal di sini. Fasilitas, pelestarian, dan pelayanan properti Fenghua Lakserimenshan semuanya berkualitas tinggi. Fenghua Lakserimenshan direncanakan berbentuk sebuah distrik di dalam distrik pusat. Setiap distrik membentuk komunitas dengan 4 hingga 8 bangunan dengan gerbang tersendiri. Penghuni memerlukan kartu untuk masuk dan orang luar perlu mendapatkan bimbingan atau izin dari penduduk di sini. Baru setelah Satpam diberitahu barulah orang luar bisa masuk. Tentu saja, ada kemungkinan seseorang diam-diam mengikuti warga dan masuk, namun jika ada yang berdampak langsung pada Anda, Anda bisa segera menghubungi ruang keamanan. Penjaga keamanan akan membawanya keluar secepat mungkin. Ada juga alun-alun kecil, tanaman hijau, kolam renang, bar rekreasi, pusat kebugaran, dan supermarket makanan kecil di dalamnya. Nonagu, jika ingin rumah yang didekorasi dengan baik, pilihan lokasi dan lantainya terbatas, karena kami hanya memiliki 3 lantai dengan rumah yang didekorasi dengan baik di setiap bangunan. Lantai tiap bangunan berbeda-beda. Ada 6 rumah tangga di setiap lantai, 2 dengan 4 kamar tidur, 2 dengan 3 kamar tidur, dan 2 dengan 2 kamar tidur. Jika Anda menginginkan rumah dengan 3 kamar tidur, ada 2 pilihan terbaik yang tersedia. Satu di zona E, dan satu lagi di zona G. Setiap zona merupakan komunitas yang terdiri dari 4 atau 5 bangunan. Jika Anda masuk dari gerbang dan berjalan dengan kecepatan umum, hanya membutuhkan waktu 10 hingga 20 menit untuk sampai. Namun kami memiliki mobil wisata di sekitar sini. Kalau naik mobil, hanya butuh waktu 3 menit. Wei Zirui kemudian menunjukkan lokasi guning. Rumah-rumahnya berada di bagian depan distrik, dan posisinya memang bagus. Ada 5 bangunan di zona E, dan 3 rumah dengan 3 kamar tidur di gedung E3. Namun, mereka tidak berada di lantai yang sama. Setiap rumah berukuran 120 meter persegi. Ada juga 4 bangunan di zona G dengan 3 rumah dengan 3 kamar tidur di gedung G2. Dua di antaranya berada di lantai 9 dan ukurannya relatif lebih besar. Luasnya 160 meter persegi dengan taman dalam ruangan, 3 kamar dan 1 ruang tamu, 1 ruang belajar, 1 dapur, dan 3 kamar mandi. Ada balkon besar di ruang tamu. Berikut adalah model apartemennya. Mohon dilihat. Mengatakan itu, Wei Zirui membimbing guning ke area model. Sebelum guning melihat ukuran rumahnya, dia sudah berencana membeli rumah seluas 160 meter persegi. Meskipun dia merasa rumah itu agak besar untuk dia dan ibunya sendiri, untungnya, ada dua rumah di lantai yang sama, akan sangat meriah jika keluarga Gu Qing juga pindah. Guning sangat puas dengan rumah yang luasnya 160 meter persegi, namun sebelum memutuskan dia ingin melihat-lihat dekorasinya terlebih dahulu. Meskipun rumah mewah Fenghua adalah distrik kelas atas, dan dekorasinya juga berkualitas tinggi. Lebih baik melihat langsung dulu. Mereka naik mobil Tamasha, dan tiba dalam waktu 3 menit. Ini bisa lebih cepat jika tidak ada orang yang naik dan turun di jalan. Mereka kemudian naik lift ke lantai 9. Wei Zirui membukakan pintu untuk guning. Begitu mereka masuk, sebuah taman dalam ruangan mulai terlihat. Ada lemari sepatu di samping pintu. Meja teh dan tangki ikan ada di taman. Namun tidak ada ikan di dalam tangki ikan karena rumahnya tidak ditempati. Ting. 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 Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya. Tong. Ting.